Dimana plat B kok diburu di Surabaya itu Cepet lakunya Teman-teman semuanya selamat pagi Apa kabar kalian hari ini Semoga dalam keadaan yang sehat Bahagia Di depan saya ini Mobil tahun 2013 Plat B teman-teman Tapi kita jual dari Surabaya Kita kirim besok ke Kalimantan Selatan Pesanan dari Pak Hairul Rizal Pak Rizal terima kasih banyak Pesanannya Hari ini sebenarnya mobil sudah selesai Kemarin ya sebenarnya sudah selesai Cuman Ketika kita mau booking kapal Tiket kapal Tidak ada yang berangkat hari ini katanya ke Kalsel Sehingga nunggu jadwal besok Besok malam lagi Jadi malur satu hari ya Pak Mobil ini Upgradenya Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Tapi pas Jadi tidak banyak merubah kondisi bawaan mobil Dia cuma upgrade beberapa bagian-bagian yang penting untuk di upgrade gitu ya teman-teman Mulai dari velek Kemudian poklem Power window Power window kita butuh banget Sebenarnya untuk upgrade Terus Sepion Retrack Kemudian di luar juga ada talang air Dan ada Ducktail di belakang Nah Harga mobil ini ketemunya itu di Kalau gak salah 80 Bener gak sih Lebih dikit ya Dikit sekali lebihnya Untuk pengiriman ke Banjarmasin Kita melalui kapal biasanya teman-teman Jadi Ada yang membantu untuk pengiriman Nanti kita titip kunci Biasanya di kapal dan Bisa diterima di rumah Atau teman-teman juga bisa ambil di pelabuhan Warna Warnanya sebenarnya yang bikin mobil ini itu menarik Ini warna dark grey Dulu-dulu Surabaya itu sering Ngecat mobil warna gini Laku dulu Tapi air-air ini Surabaya gak lagi ngecat warna gini nih Gak punya kita di Surabaya Makanya adanya unit yang dari Jakarta Mobil ini Gak terlalu lama di Surabaya sebenarnya Karena Ada Pergeseran yang cukup menarik air-air ini Dimana plat B Kok diburu di Surabaya itu Cepat lakunya Almera kemarin dalam waktu 4 hari Habis 10 unit Dan kita gak kebagian lagi Stoknya Begitu juga dengan Pioslimo Gen 3 Yang plat B Tiba-tiba juga begitu Permintaan banyak Ada Sekitar 15 unit Mungkin Cuma tersisa 6 atau 5 unit Saya lupa Yang jelas Pergerakannya cepat Nah itu untuk mobil ini Nah itu untuk mobil ini Hari ini juga sekaligus Kita mau report Mobil bahan Untuk Pak Kades di Pemalang Kemarin saya diminta kirim videonya Lewat WA Baru bisa kirim hari ini Tapi Biar kita nanti gak lupa Kita Update juga di Youtube Kita cek mobilnya Kita ke mobil ini dulu Sebentar Pelek ini menggunakan Peleknya Sweet kalau gak salah Ini ring 15 Terus Pokk lemnya ya Orisinal Klemnya Pios Tampilan depannya seperti ini Ini akan disalon ulang sih mobil ini Cakep ya teman-teman Kalian lihat warnanya Kaca film ini full Kemudian Ini retractable Sudah Setiapnya Untuk talang air yang panjang Begini Mas Mirwan Talang airnya belum panjang Mobil ini bedah Nanti di seputaran Banjar Masin Kalimantan Selatan Saya lupa alamat Pastinya Terus di belakang juga ada Ini teman-teman Maaf lupa tadi Ada sensor parking Warnanya udah dibuat Abu-abu Menyerupai warna mobil Terus ada kamera Belakang juga Yuk Ada sleep view juga di atas Warnanya juga Sengada dengan warna mobil Untuk interior Nah ini dia Dia sudah pasang Per window Terus Alarm Dan Ini dia untuk Operasional Detectable nya Terus Double din Yang jelas Audio bank Sudah terpasang Joknya Masih bagus ya Ini jok Bawaan taksi sebenarnya Tapi kondisinya memang bagus Ini interior depan Teman-teman Dashboard bersih Kas ya Kalau Jakarta itu Dashboardnya bersih banget Seneng saya Terima kasih teman-teman Terus Untuk interior belakang Ya Ini di anterior belakang Juga oke banget Tadi kurang karet Karet yang depan ya Nanti kita pasang Kemudian untuk Mobil bahan Pak Taufik ya Di Pemalang Nih Ini mobilnya Kemarin digeser Kesini pak Kita milih mobil Layarnya di pulakar santri Karena kita cari KM yang dibawah 200 ribu Karena disana Baru turun Stoknya yang dijual Ketemu layarnya Mobil ini Ini nanti akan Jadi mobil Full upgrade juga Dikirim ke Pemalang Nanti Kita fitting Body kit dulu Sekalian kita pasang Baru kita cat pak Agar Warna catnya Body kit Dengan warna Body mobil Nanti pas Karena biasanya Jika sudah dicat Seperti itu Misalnya Kemudian dipasang Body kit Ada aja Gradasi warna Yang kurang pas Biasanya Antara body mobil Dengan body kit Ini kondisi bahannya Rapet sih Menurut saya Dari sekian Mobil yang kita kemarin Cek KM nya yang di bawah 200 ribu Yang tersisa Saya pikir ini yang Paling baik lah Interior nya ya Masih begini Karena masing-masing Tahan ya Terus Sen nya nanti Ditutup Ini tampilan depannya Itu kira-kira teman-teman Laporannya hari ini Tadi video detail nya Sudah kita kirimkan ke Membeli Semoga beliau menonton Terus Mungkin lagi disini Beberapa stok yang masih tersedia Yang sudah cat Mobil-mobil standar Ada warna hitam Dua teman-teman ya Kemudian ada warna kuning Yang ini juga belum terjual Plus warna merah Yang ini juga belum terjual ya Berikutnya sebelah sana Ada gen 2 nih Yang melegenda Gak laku-laku Sebelahnya ada Mobil merah Gen 3 Terus ada Redmi Kine ya Dan hitam Sebelah sana Itu juga masih ada Beberapa mobil Yang juga bisa siap Kalian beli Mobil bahan masih ada disini Tapi rata-rata Kilometernya sudah Di atas 200 ribu Gak apa-apa juga sih Kilometer tinggi kan bukan Hal yang Baru ya Kalau di taksi Ini ada warna Satu bagus banget Gremoka Kemudian belakangnya Ada hitam Hitam ini Plat B teman-teman Nah Sama seperti mobil Yang diambil Pairu Rizal Ini mobil plat B Jika kalian mungkin berminat Silahkan Bisa Warnanya hitam Hitam Metallic Sip kan ya Oke itu dulu teman-teman Semoga video ini Membantu Bisa Memberi gambaran Mobil bekas taksi Seperti apa Yang akan kalian beli Di tahun ini Selamat beraktivitas Semoga Kali-kali-kali Lancar Tidak ada Abang-abang ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati